Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org. Kita sudah bisa membuat tag input, dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat mesin hitung sederhana. Oke, kita masih menggunakan scanner, dan disini saya ganti, oke, saya tetap memakai ini, ti new scanner, saya tetap memakai ini, tapi saya menggunakan, membuat variable, saya memakai double, atau int saja, int, dan saya bisa menuliskan angka 1, lalu int, angka 2, tapi saya tidak akan melakukan ini, tapi saya memberikan copy di atas, dan saya berikan koma, seperti itu, dan disini saya memberikan koma, hasil. Oke, saya sudah mempunyai ini. Lalu, saya mau membuat keterangan kepada user, dan disini saya menuliskan sistem.out.println.gurungbuka, nah, dan titik koma, Dan disini, saya memberikan ketik angka 1. Oke, semacam itu, dan saya memberikan variable angka 1. Lalu, sama dengan, saya memberikan scanner saya, tag input saya, disitu ada ti, dan saya memberikan titik, lalu neg, 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 mungkin neg, int, dan titik koma. selanjutnya, saya copy saya copy, lalu saya paste dan disini angka 2 nah, 2 dan disini saya ganti angka 2 dan ti neg int oke, semacam itu dan sekarang saya bisa memberikan variable hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2 titik koma dan sekarang terakhir saya memberikan system out print line nah, kurung buka kurung tutup dan titik koma dan disini adalah hasil oke, mungkin semacam ini dan disini tidak ada yang error saya coba tes ketik angka 1 dan disini akan ada semacam ini 12 enter lalu disini ada keterangan ketik angka 2 saya menuliskan 44 lalu enter lagi maka akan ada tulisan 528 12 x 44 dan jika saya tes lagi 3 enter 4 enter maka nilainya adalah 12 dan java bisa membuat tag input dengan fungsi scanner yang ada di java.utilities dan kita sudah bisa membuat mesin hitung sederhana mungkin sekian tutorial tentang input dan beberapa contoh penggunaan input tag dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati